selamat menikmati yang cerah Mas Irsu mudah-mudahan ya insya Allah nyari cerah ini hari Rabunya cerah walaupun sebagian hujan tapi pagi hari mataharinya mudah mulai terik gitu ya dan kita akan coba menyodorkan padahal ada beberapa informasi informasi aktual yang nanti mungkin kita pilih mana yang menurut menurut kita layak untuk kita diskusikan dan kita juga punya background informasi yang cukup menarik soal itu gitu ya Mbak ya saya kira non jauh disana meskipun ini kadang-kadang penonton kita mungkin fear kita tidak terlalu terkait dengan apa yang terjadi di Papua misalnya gitu ya Papua ini sedang seru seru sekali nih ini terjadi soal penetapan dari Gubernur Papua Lukas Erinde sebagai tersangka oleh KPK dan kemudian juga yang bukan soal penetapannya tetapi satu bahwa ada persoalan yang sekarang sedang isunya Rabi soal judi online-nya soal duit korupsi yang begitu besar dan kemudian juga bagaimana para pendukungnya Pak Lukas NMB ini menjaga ketat rumahnya gitu saya membayangkan ini bakal sulit ini buat para penegak hukum untuk menerobos barikade dari warga ini ya Mbak ya karena kan ini beliau ini pendukungnya banyak nih beliau orang dari kawasan pergunungan ya kalau di Papua itu kan ada yang pergunungan ada yang pantai gitu dan biasanya orang-orang pergunungan ini memang cukup solid gitu kalau pantai ini kan relatif ya sudah banyak pendatang dan sebagainya gitu ya itu soal yang menarik kemarin Anda juga bicara soal konvensi gas ke listrik gitu ya dan ini kita baca ada pengamat yang mencurigai ini ada apa sih kalau dipaksakan benar konvensi sampai Pak Jokowi sendiri kan meskipun dalam soal soal ini membantah adanya penghapusan daya 450 volt amper di rumah tetangga itu tapi memang Pak Jokowi sendiri sudah membuat instruksi kalau itu berkaitan dengan mobil yaitu mobil dinas mobil listrik dan sekarang juga sudah yang seperti Anda kemarin ceritakan sudah mulai dibuat apa kompor-kompor listrik yang akan didistribusikan keluarga-keluarga miskin tapi itu yang berdaya seribu seribu volt ya seribu volt amper ya seribu volt iya betul volt amper dan ini orang kemudian pengamat bertanya-tanya ada apa ini ya kenapa kok sepertinya kesannya terburu-buru kemudian dikeluarkan peraturannya padahal peta jalannya atau infrastrukturnya itu belum cukup memadai gitu ya ini ini menarik juga apakah betul ini kaitannya dengan adanya kalau soal konversi tadi soal naik daya tadi itu berkaitan dengan kelebihan suplai dari PLN gitu dan kelebihan suplai dari PLN ini juga menarik nanti kita akan bahas karena berkaitan juga dengan oligarki juga ini permainan permainan suplai listrik yang dari independent power plant yang banyakan dimiliki oleh para pejabat itu Mbak terus itu isu yang menarik tapi juga ada satu yang saya lihat ini mungkin bisa jadi soal internasional berkaitan dengan ada peneliti asing yang meneliti seorang soal orang hutan gitu ada satu kelompok peneliti yang kemudian dicekal oleh Menteri KLH itu karena dianggap menjelek-jelekan pemerintah Indonesia kok saya jadi ingat kayak zaman baru lagi ya masih ada soal peneliti asing dicekal gini itu yang saya usulkan tapi ada mungkin punya beberapa usulan lain yang bisa kita bahas Biasanya tiga topik saja sudah panjang itu kalau kita membahas ya Mas Ersu tapi kayaknya kalau sebenarnya kalau yang agak seru juga Mas Ersu itu ada di media sosial ya walaupun isu-isu yang tadi juga berkembang di media sosial itu rame tapi biasanya kalau yang soal-soal gosip mama itu agak-agak suka itu adalah soal Mbak Nana Mbak Nana Syihab ya yang terus kemudian ini dengan dengan Nikita Mirzani soal Syihab maksudnya ya jadi dia mengkritik polisi begitu dalam sebuah penampilan dia mengkritik polisi soal gaya hidup hedon dari polisi dan kemudian itu rame banyak yang menyetujui soal itu karena memang sempat viral ya mengenai Pak Andirian yang memakai baju bermerek seharga 12 juta dan sebagainya juga itu sempat rame pada saat rapat dengan pendapat Pak Listiosi dengan Komisi 3 begitu ya tapi kemudian ini kan kita tahu sendiri sekarang buzzer ini sedang agak tiarap sejak kasus Eko itu tapi kemudian ternyata muncul backingan atau lapis keduanya yaitu saat ini yang kita ketahui adalah Nikita Mirzani terus juga ada terus kemudian ada buzzer yang lainnya lagi begitu yang ada yang tinggal di Jepang dan sebagainya padahal tidak ada di sini dan kemudian itu bersuara dan ikut menjawab dari apa yang dikatakan oleh Mbak Nana nah itu sempat rame Mas Ersu tapi banyak sekali yang mendukung dari Natsua Sihab karena apa yang dikatakan itu memang berkaitan terutama berkaitan dengan ini kan polmiknya baru mencuat setelah adanya kasus Sambu jadi bagian dari dari pernik-pernik kasus Sambu yang besar tersebut gitu soal Sambu ini kelihatannya memang sudah mulai ini ya Mbak kelihatannya viewer kita juga mulai kurang bersemangat itu mengikuti kasus Sambu padahal ini masa-masa yang krusial masa-masa yang serius yang kalau kita tetap tidak kawal itu mereka bisa fight back dan tanda-tanda itu kelihatan sekali kan gitu ya iya iya jadi inilah yang dimasukkan pada titik rendah begitu ya jadi ini sengaja kan kalau menurut Kamarudin pengacara dari Brigadir Yosua yaitu bahwa nanti ini akan dibuat bertele-tele dan kemudian orang lelah untuk mengikuti orang capek dan kemudian orang kemudian agak melupakan kasus ini sehingga pengawalan yang tadinya ketat yang tadinya masif itu akan melembek akan melunak begitu nah inilah mungkin saat yang dikatakan tersebut begitu jadi walaupun sebenarnya yang terjadi di dalam itu kalau saya lihat itu malah makin panas ya Mas Yosua itu makin panas konflik internal di kalangan kepolisian makin panas dan saya kira ini inilah masa yang diingatkan oleh Pak mantan Panglima TNI General Gatot Nurmantio pertempuran antara polisi saya gak menggunakan bahasanya Pak Gatot yang gak enak polisi jahat dan polisi baik lah gitu aja ya karena kalau Pak Gatot kan bilang polisi batik nah gitu ini ini mesti dong jangan jangan ditinggalin dong ini mesti dikawal terus kayak seperti dulu ya kelihatannya para netizen udah mulai punya mainan baru ya mulai mulai apa ya memang gak salah juga sih ada soal soal kenaikan harga BPM yang yang memang mencekik kita semua gitu apalagi ada isu-isu lain yang juga serius gitu berkaitan dengan pertikaan di kalangan para politisi gitu memang itu serius tapi jangan salah kita selalu mengingatkan bahwa kasus Sambu ini sebenarnya menjadi pintu masuk dari kita untuk membenahi hal-hal besar yang terjadi di negara ini karena mesti kita ingatkan lagi sekarang peran polisi itu kan demikian demikian besar ya polisi itu kira-kira posisi polisi itu sekarang mirip kayak TNI pada masa Ordo Baru tapi dengan peran yang jauh lebih besar gitu karena kalau tentara kan dulu urusannya ya dia pegang senjata saja gitu tapi kalau polisi ini kan dia punya senjata dan dia punya instrumen hukum belum lagi pelayanan-pelayanan publik itu kan membawa rentang kendalinya polisi itu luar biasa luar biasa jadi saya kira dengan rentang kendali dan peran yang begitu besar ya ini lembaga ini harus baik karena kalau lembaga ini gak baik itu dampaknya bisa sangat serius pada perkembangan bangsa dan negara kita ini ini jangan lengah dong ya iya mas segala aspek kehidupan kita dalam sehari-hari itu kayaknya selalu berhubungan dengan polisi iya dong karena kita malah justru jarang berhubungan dengan tentara begitu maksudnya dalam kita berhajat hidup sehari-hari misalnya kita keluar rumah kita menggunakan kendaraan baik itu kendaraan pribadi maupun umum kita sudah langsung bertemu dengan berbagai aturan yang itu dijaga dan juga dilayani oleh polisi begitu kan begitu juga untuk kalau seandainya terjadi terjadi masalah hukum disitu itu juga polisi yang akan menangani begitu juga soal-soal yang lain gitu misalnya kita soal kehilangan kemudian kita soal kita soal misalnya kecurian perampokan dan kemudian dan berbagai hal deh kita demo juga ketemu polisi kita ada dimana ketemu polisi kita di mal juga ketemu mal itu juga dijaga oleh polisi misalnya seperti itu peduli-lindungi dan bahkan kita keluar rumah pun itu mbak kita langsung ketemu polisi oh yang ini bukan maksudnya polisi tidur yang ini beda di jalan di komplek rumah itu kan biasanya banyak dipakai-pakai tapi saya cuma bercanda tapi penting kita mengingatkan bahwa polisi itu sekarang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita jadi kita tentu ingin lembaga kepolisian itu diisi oleh orang-orang orang yang baik karena amanah yang diberikan oleh negara ini dalam hal ini amanah yang diberikan rakyat kepada polisi itu luar biasa besar jadi kalau polisinya baik saya bahkan bisa menyampil negara ini akan baik kira-kira gitu streamnya seperti itu karena mereka jumlahnya juga banyak mereka selalu bersuntuhan dengan kita dan kemudian mereka harusnya melakukan pelayanan dan perlindungan hukum dan mereka sebenarnya sama seperti kita yaitu orang sipil hanya memang yang dipertanyakan saat ini adalah sepertinya sudah mulai bergeser dan diperalat dan kemudian dipakai sebagai alat untuk politisasi nah itu yang kita tidak inginkan tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia polisi seperti itu ingin agar polisi kembali sebagai bayangkaran negara yaitu sebagai penjaga jadi indikatornya sederhana saja nih kalau kita misalnya gitu naikin kendaraan terutama yang pakai motor begitu lihat polisi terus langsung balik lagi itu benar indikatornya dua itu dua-duanya gak baik tapi kalau seandainya ada naik kendaraan kemudian lihat polisi dan kemudian nyamperin nah itu artinya anak polisi mas Ersu oh gitu ya kenapa saya bilang gak baik ini pasti dia juga papa perlengkapan kendaraannya tidak lengkap gitu sementara kemudian dia tahu pasti akan polisi ditilang tapi kemarin waktu dalam perbincangan sebelumnya saya pernah ingatkan juga kan banyak juga polisi yang membantu ketika kita menyeberang ke Jebak Cross itu kan ada juga kita lihat gitu dan ini orang Indonesia seperti saya bilang memang gak terbiasa ngomong terima kasih jadi kalau ada polisi yang menyeberangin dia diam-diam aja jangan harus dubah sekarang apresiasi kalau ada polisi yang menyeberangkan Anda ke jalan atau ada petugas bukan hanya polisi saya kira ada juga petugas selalu lintas dari di sub jelas perhubungan kecuali kalau polisi cepet kalau polisi cepet itu enggak dia walaupun cuma terima kasih dia enggak akan biasa aja Anda harus ngasih duit jadi biasa kan tujuan terima kasih saya kira dengan cara begitu nanti polisi ini juga merasa akan lebih dihargai dan orang kalau dalam pekerjaannya dihargai kan juga lebih bersemangat jadi sehingga dia memberikan bekerja jauh lebih baik lagi soal polisi ini memang reformasi polisi itu sangat dinantikan soal kerekrutan yaitu memang kabar bahwa ada semacam suap itu memang itu memang terjadi bukannya itu tidak terjadi memang terjadi karena ada juga penangkapan yang kemudian dari polisi sendiri yang dia menyalahgunakan memenang kemudian dia mengambil kutipan sekian juta per orangnya per calon siswa dari kepolisian itu betul-betul harus dihilangkan terus kemudian juga sistem pendidikannya betul-betul berbasis kepada pelayanan publik karena tugas polisi adalah itu kemudian mendekatkan polisi kepada masyarakat dan polisi jangan arogan begitu juga dalam pemberian senjata itu harus betul-betul dilihat dari mentalnya kuat atau tidak emosional atau tidak karena mereka selalu berhadapan dengan rakyat setiap harinya dan seharusnya memang polisi tidak dibekali kecuali dengan tugas khusus seperti bagian reserse dan sebagainya tapi kalian sehari-hari memang seharusnya tidak dibekali untuk yang unjuk rasa hanya bagian tertentu saja itu pun juga bukan dengan peluru tajam hal-hal seperti itu yang mestinya mungkin sekarang harus makin disadari juga soal kewenangan di propam terus kemudian soal kedekatan mereka dengan kelompok mafia kejahatan dan sebagainya itu sekarang semua serba transparan orang tinggal foto orang tinggal memvideokan bahkan video didapat juga dari orang dalam sendiri dan kemudian langsung ghost viral ghost viral itu gampang banget jadi memang polisi ini harus hati-hati pekerjaannya diimpikan oleh banyak selama ini ya sejauh ini pekerjaan polisi ini banyak diimpikan oleh anak kuda saya sendiri juga bertanya-tanya kenapa ya mimpi itu tapi banyak jawaban yang mengatakan ya kan pengen kaya kayak polisi kok sekarang mulai bergeser ke itu orang biasanya karena ingin melayani karena ingin kelihatan gagah dengan baju polisi karena ingin dihargai karena polisi itu adalah salah satu uniform polisi saja gitu kalau di masa lalu itu kan sangat dihargai oleh rakyat kita ya anda betul soal soal mau kaya itu kelihatannya udah jadi ini itu pernah pernah itu terjadi pada pada saya gitu dia cerita saya menaik taksi online gitu dan kemudian ternyata dia ini punya taksi online ini dia punya teman yang sudah sekarang udah jadi kombes gitu ya di polisian dia jemput kapol kapol tabes kapol kapol res itu kota ya kalau sekarang gak ada kapol tabes lagi sebuah kota besar gitu yang dia menyebut itu teman saya yang telangkatan saya Pak SMA gitu kenapa dan dia itu anak tentara dan kenapa terus dia waktu sebenarnya sama dengan saya Pak saya malah lebih duluan waktu itu tesnya dia itu waktu barang saya juga gak gak lulus gitu kata dia terus kenapa anda waktu itu milih mau tes ke polisian sederhana aja Pak saya pengen kaya itu jawabannya karena kata dia ya Bapak saya tentara Pak saya tahu saya bilang ini betul-betul pragmatis sekali cara berpikirnya saya kira yang begini-begini lewat psikotest kan pasti ketahuan dong saya kira penting itu dimasukkan dalam psikotestnya ke polisian kalau apakah salah satunya tadi kalau udah motivasinya pengen kaya jangan diterima harusnya begitu ya di polisian karena memang bukan kepolisian itu bukan tempatnya cari kaya walaupun realitasnya sekarang kita dipameri dengan gaya hidup yang hedonis di kalangan kepolisian Pak Mahfud MD sendiri kan juga begitu nyebutnya ya salah satunya itu persoalan itu adalah hedonis hidup di kepolisian ya betul kaya itu sebetulnya dengan sendirinya kalau para para aparat bapak-bapak dan ibu dari Polri menjaga penegakan hukum itu dengan baik maka akan ada kepastian hukum adanya kepastian hukum terus kemudian adanya keadilan itu tentunya akan membuat pemerataan kekayaan jadi tidak hanya di kelompok tertentu saja yang menjadi kaya pemerataan kekayaan itu otomatis akan berimpak kepada abdi negara tidak hanya kepada ASN dan sebagainya juga kepada juga kepada polisi, tentara dan sebagainya kesejahteraan pasti akan meningkat tidak mungkin tidak jadikan akhirnya kesana kalau mereka menjalankan apa yang ditugaskan oleh negara akhirnya semuanya akan menjadi kaya dan tentunya tugas-tugas seperti ini contohnya misalnya kalau di departemen atau kementerian itu adalah kementerian keuangan yang dimana gajinya lebih besar daripada kementerian yang lain karena dianggap itu riskan gitu jadi gaji basic salary-nya untuk yang junior baru masuk saja sudah lebih besar daripada kementerian yang lain karena memang renumerasi itu ya ya betul dipajak begitu juga kan seperti itu mas Ersu karena supaya mereka tidak korupsi nah otomatis rakyat juga pasti akan memberikan yang lebih besar kepada para penegak hukum ini supaya mereka tidak mengutip lagi dari rakyat mereka sudah cukup dengan itu begitu nah apalagi terutama polisi-polisi resese itu kan berhadapan para penjahat jadi mereka juga memang mempertaruhkan nyawa jadi saya kira memang wajar kalau dihargai dengan sangat baik gitu ya sepakat itu soal itu Mbak Agi soal polisi ya kita pindah ya ke topik yang yang lain ya soal di luar polisi tadi kita apa yang kita menurut Anda yang Anda pilih mana dulu menurut Anda yang Pak Lukas NMD ya Pak Lukas NMD ini saya kira ini juga soal yang menarik dan polisi sekarang sedang dikerahkan ya di sana saya baca sih kemarin sekitar 2000 polisi mungkin ya untuk mengamankan karena memang saat ini masyarakat dari luar Jayapura itu berbondong-bondong datang ke Jayapura mereka bersimpati dan mereka adalah simpatisan dari Pak Lukas sendiri dan mereka adalah warga mereka bukan bagian dari partai sepertinya kalau kita melihat begitu karena terdiri dari anak muda ibu-ibu mamak-mamak orang tua dan sebagainya dan mereka ada juga yang kabarnya itu membawa alat-alat alat senjata tradisional oh alat-alat apa senjata tradisional iya seperti panah terus senjata tajam dan sebagainya ke situ mungkin itu sebenarnya kalau saya bayangkan seperti di Papua itu adalah alat yang dia gunakan sehari-hari kalau di tempat atau di apa sebetulnya hal-hal bukan yang bukan yang kalau di sini di Jakarta saat di Kota Besar mungkin membawa itu sesuatu yang tidak baik ada apa begitu orang pasti mungkin kalau di Papua itu sesuatu yang wajar tapi ketika itu dibawa untuk menjadi ketika menjadi simpatisan dari Pak Lukas NMB kemudian pergi melintas kota itu mungkin saat ini yang kemudian menjadi hal yang krusial makanya kemudian kemudian ada disita peralatan tersebut kalau menurut kepolisian yang saya lihat sekarang di media bahwa mereka banyak yang kemudian karena itu disita dan kemudian banyak yang langsung meninggalkan peralatan tersebut dan orangnya lari begitu ya nah tapi saya rasa ini tidak berhenti hari ini saja Mas Yersu ini akan berlanjut karena memang kasus ini kan masih ditangani oleh KPK dan kemudian KPK juga menginginkan sudah memanggil ya memanggil Pak Lukas NMB tapi kemudian tidak datang katanya juga memang lagi sakit tapi ini sepertinya kalau tidak apa ya namanya banyak sekali pengamat yang mengatakan bahwa kasus ini akan akan sulit dan mereka khawatirkan ini akan menjadi brutal kita sih berdoa tidak akan menjadi brutal ya ini kan gini bagaimanapun juga meskipun dibantah dibantah oleh KPK ini nuansa politisnya itu sangat sangat kuat kenapa karena Pak Lukas NMB ini kan dari Partai Demokrat dan sementara ini Pak dalam beberapa hari terakhir ini kan terjadi perang yang cukup panas antara Demokrat dengan pemerintah dan penguasa dan PDIP ini dipikir oleh pernyataan Pak SBY yang menyatakan beliau terpaksa turun gunung gitu untuk karena curigai bahwa Pilpres 2024 ini akan terjadi kecurangan jadi Pak terus turun gunung orang pendukungnya Pak Lukas NMB juga turun gunung gitu dan kita pasti kalau bicara soal Pak Lukas NMB ini kita ingat dulu kasus menjelang Pilpres 2019 dia pernah juga yang foto dia dengan BIN itu itu beredar kan gitu itu kan bagian dari ada operasi-operasi politik yang soal itu jadi ya memang agak sulit untuk menghindarkan untuk menghindari bahwa ada analisis semacam itu meskipun kita tidak menafikan bahwa ada di korupsi di daerah itu jangan salah itu justru jauh lebih parah dibandingkan dengan korupsi-korupsi di pusat kenapa karena mereka merasa jauh dari kekuasaan gitu ya ya betul walaupun hal tersebut dibantah ya oleh Pak Pak Mahfud MD yang dia mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan politik orang kemudian tetap berasumsi seperti itu begitu kalau kata Pak Mahfud MD mengutip keterangan dia ya bahwa itu dia sudah katakan soal sinyalemen korupsi ini terjadi sejak 2020 yaitu dia mengatakan bahwa ada 10 korupsi besar gitu ya dan itu terjadi di Papua tapi memang kita mempertanyakan kenapa baru sekarang kalau dari tahun 2020 sampai 2022 begitu tapi Pak Mahfud mengatakan bahwa karena setiap kali ini akan diproses maka kemudian terjadi penolakan kemudian terjadi kerusuhan pembakaran pembakaran rumah pembakaran serangan kepada polisi atau markas dari tentara dan kemudian juga terus kemudian menjadi lebih kasus-kasus untuk memisahkan diri keinginan untuk memisahkan diri dari kelompok dari kelompok tertentu dan kemudian juga dari KKB itu semakin rame kata Pak Mahfud demikian itu menjadi rame begitu lah yang tadinya mulai Adam kemudian menjadi rame lagi jadi setiap kali itu akan diproses itu terjadi seperti itu jadi makanya kemudian tertunda karena menunggu situasi jauh lebih tenang dan kondusif dan baru dilakukan dua tahun kemudian pada tahun 2020 ini eh pada tahun 2022 ini nah kemudian kalau menurut itu kabarnya yang untuk untuk disetorkan ke kasino yang kabarnya salah satunya itu di Singapura itu saja kan jumlahnya mencapai 500 miliar lebih ya mungkin sekitar 560 miliar nah kalau menurut pengacaranya Pak Lukas NMB ini memang sudah kaya dari dulu gitu jadi dia memang orang kaya begitu tapi kalau penuturan dari Pak dari Pak Mahfud bahkan pihak KPK dan kemudian dalam hal ini penegak hukum itu mengetahui secara persis mengenai setoran-setoran dalam bentuk tunai itu yang diterima oleh Pak Lukas NMB katanya demikian ya yang dan kemudian itu yang disimpan dalam bentuk tunai dan kemudian secara bertahap itu disetorkan ke rekening gitu ke rekening dia jumlahnya itu tidak main-main yaitu sekali setor itu bisa miliaran dan kemudian akhirnya sekarang ini terkumpul 71 miliar rupiah yang kemudian di blokir rekening tersebut Mas Ersu nah saya tidak tidak tahu tapi kalau seandainya yang sudah-sudah biasanya kalau KPK itu kalau seandainya KPK itu berani menetapkan seseorang menjadi tersangka artinya dia berani artinya dia memiliki data yang komplit biasanya demikian nah tapi orang mempertanyakan ini kan kasus banyak nih tidak hanya Pak Lukas NMB ini kenapa orang yang jadinya selalu kembali ke Harun Masiku lah kembali kepada kasus kasus madem madem apa itu Mas Ersu madem bahan sos gitu ya madem bahan sos dan sebagainya kemudian mencuat lagi yang itu aja tidak selesai ini sudah ada kasus baru ini dicuatkan lagi begitu ya dan juga yang disoroti itu kemarin kenapa mesti diumumun langsung oleh Pak Mahfud MD gitu bersama KPK dan juga PPATK dan agak menarik sekali kali ini PPATK itu terbuka banget gitu ya menyadarkan data-datanya itu kan ya data-datanya sangat detil gitu diungkapkan gitu ya kabarnya karena PPK juga berkali-kali itu tidak bisa menyentuh dari Pak Lukas NMB ini ini menurut menurut keterangan dari Pak Mahfud gitu ya tapi tentu saja ini perlakuannya agak berbeda itu kan yang dipertanyakan biasanya Pak Mahfud tidak ikut terlibat dalam hal ini ya 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 nah kan tadi kan saya nyinggung soal soal beridahnya foto ini saya tadi coba buka-buka lagi gitu ternyata ini peristiwanya terjadi itu juga pada tahun 2017 bulan September 2017 jadi sekarang September juga jadi tanggal 14 September jadi ini terjadi lima tahun yang lalu ya dan itu pada waktu itu juga diberkaitan dengan korupsi pengelolaan APBD Papua 2014-2016 dan pada waktu itu yang fotonya beredar itu adalah foto Pak Lukas NMB diapet oleh Tito Karnavian waktu itu masih kapol jadi kapol dari Papua terus kemudian Budi Gunawan dan kemudian ada Irjenpol Paulus yang menjadi pertanyaan kenapa Paulus yang dimendamiki karena Paulus ini adalah Kapolda Sumatera Utara pada waktu itu gitu loh jadi ini yang juga banyak disorotik jadi banyak nuansa-nuansa politik yang soal ini sekali lagi tapi tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa ada ada kasus kemungkinan besar ada kasus korupsi kan kasus yang disebut tadinya 1 miliar yang disebut ya yang gratifikasi betul kenapa jadi sekarang jadi bengkak kemana-mana termasuk judi online itu yang saya kira kemudian membuat orang publik juga curiga dan kemudian warga Papua juga yang yang tidak terima pimpinannya seperti itu kemudian membuat barikade manusia ini ini gak mudah ini kasus ini Mbak saya kira ya 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 ini akan menemui berhadapan dengan ribuan manusia yang kita khawatirkan ini akan secara bergelombang begitu ya karena kabarnya kalau menurut versi dari penegakan dari para penegak hukum di Jakarta dan juga oleh Pak Mahfud NBD itu terjadi karena mereka hanya menurut persepsi mereka itu kenapa ini seperti dipersekusi yaitu hanya gara-gara uang 1 miliar yaitu gratifikasi dan kemudian Pak Lukas NMB diperlakukan seperti itu nah padahal kasusnya lebih besar dari itu kata Pak Mahfud yaitu sampai mencapai yang salah satunya saja untuk pencucian uang atau lewat kasino itu adalah 560 miliar yang lainnya ada-ada banyak-banyak lagi begitu ya dan kemudian itulah yang menurut Jakarta itu yang tidak diketahui oleh simpatisan dari Pak Lukas NMB tersebut begitu ya kita gak tahu kejadian di lapangnya apakah rakyat Papua ini tahu mengenai hal tersebut kita juga tidak paham ya Mas Ersu tapi kita hanya berharap bahwa supaya tidak terjadi bentrokan karena walau bagaimanapun nanti yang rugi adalah rakyat siapa lagi padahal mereka tidak tidak mendapatkan si peratan uang juga mereka tidak membuat mereka makin meningkat juga gitu nah yang kita khawatir juga ini politisasi politisasi ya jadi susah ngomong ini berkaitan dengan dunia internasional karena bagaimana juga Papua ini tetap jadi selalu jadi sorotan internasional kenapa ya sebenarnya gak jauh-jauh pertama-tahalnya karena potensi sumber daya alam yang luar biasa di sana ini kan pasti jadi mata-mata para kapitalis kapitalis akan selalu mengincar Papua ini jadi begitu ada hal-hal kecil itu bisa jadi peluang mereka untuk masuk dan ini kalau sampai kebenaran pemaksaan dan kebenaran jatuh korban ya memang itu bisa jadi serius jadi satu jarum jatuh di Papua itu dampaknya bisa langsung ke New York di BBB sana iya betul dan kita berharap juga agar kita inginkan persamaan persamaan hukum dan persamaan keadilan kepada semuanya tapi tentu tidak bisa saklek seperti itu ketika misalnya seorang bupati dimana menurut Pak Mahfud MD belum lama ini dari mana ya dari Mau Mere atau dari Mibika yang bupatinya di Cokok dan itu berasal dari PDIP nah dia menyamakan dengan itu toh belum lama ini baru berapa bulan yang lalu itu dari seorang bupati dari partai PDIP itu juga ditahan gitu ya ditangkap nah kemudian ini jangan dilihat demokratnya asal dari partai dari Pak Lukas NMB begitu kalau menurut Pak Mahfud begitu kan nah tapi tentunya kita tetap berharap bahwa ini tidak saklek kemudian misalnya berapa kali dipanggil tapi tidak memenuhi panggilan dan sebagainya kita harapkan ini ada cara yang lebih halus lah apa ya win-win solution ya Mas Ersu di antara penegak hukum dan juga dari pihak Pak Lukas NMB ini akan menarik beberapa hari saya kira ketegangannya setiap semakin hari akan semakin meningkat di Popoy tapi kira-kira akan minta tolong Pak SBY nggak Mas Ersu bukan minta tolong Pak SBY justru menurut saya ini adalah bahan untuk demokrat karena kalau Anda lihat demokrat ini dalam beberapa waktu terakhir ini jago dia memainkan isu-isu itu sehingga dia terus muncul di pemberitaan media dan ini kan berkaitan juga dengan elektabilitas ya betul dengan keinginan naiknya dari Mas Ahaye ya dan bagaimanapun pasti diminta atau tidak diminta ketika ada kadernya ada persoalan hukum apalagi kemudian dianggap ada nuansa dalam petik di Zolini kan pasti ya nggak mungkin bagi demokrat untuk diam-diam saja ya kita memerlukan resource besar nih jadi polisi ini akan terkonsentrasi di sana bukan untuk menghadapi demo mahasiswa tapi demo dari rakyat ya 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 oke kalau yang tadi soal konversi itu gimana Mbak yang sekarang ini kelihatannya ini soal yang meskipun kemarin kita tidak cukup dalamnya membahasnya tapi ini menjadi soal serius ya karena kelihatannya kok kesannya dipaksakan gitu ya dan kemudian ada ya soal-soal yang apa yang kepentingan bisnis dibalik itu semua iya kalau kita melihat kemarin ketika kita menyinggung soal ini itu dari komentar-komentar dari pemirsa of the record sahabat of the record itu banyak sekali Mas Ersu yang konsen terhadap ini dan kemudian mereka bertanya-tanya agaknya ada ada siratan ada keresahan begitu ya mempertanyakan ini nanti bagaimana begitu ya jadi kalau yang kemarin kita belum mendapatkan informasi bahwa pemerintah itu rencananya seperti ini Mas Ersu jadi mereka ingin melakukan konversi yang sekarang sudah percobaannya dilakukan di tiga kota itu ya di Solo Denpasar dan juga ada satu kota di Sumatera itu dan kemudian pada saat percobaan ini dibagikan sekitar 3.000 kan 3.000 kompor listrik induksi tersebut begitu dan kemudian nanti untuk dilihat hasilnya dan kalau ini berhasil kemudian baru akan dibagikan sekitar 15.300.000 atau berapa sementara jumlah dari penduduk miskin yang saat ini menggunakan gas melon tersebut diperkirakan itu ada sekitar 30.000.000 rumah tangga begitu lah nah kalau setengahnya saja itu akan diberikan kompor gratis begitu ya artinya setengah dari itu itu pengguna gas melon ini kebanyakan adalah pelanggan dari PLN yang pada tingkat 450 volt amper atau 450 volt antara 450 sampai 900 yang artinya mereka jangankan untuk menghidupkan kompor listrik dengan daya 1000 volt jelas itu tidak bisa dengan kemampuan mereka energi yang mereka energi listrik yang mereka miliki saat ini jadi pemerintah rupanya akan juga berencana sekaligus mengganti MCB atau untuk menaikkan daya biasanya kita membayarkan kepada pemerintah misalnya di rumah dari daya 2200 menjadi 3300 misalnya kita untuk mengganti MCB kita membayar tapi dalam hal ini katanya itu akan dilakukan secara gratis jadi misalnya yang tadinya 450 atau 900 itu akan diganti ke daya 3300 misalnya itu secara gratis nah ini menimbulkan polemik lagi Mas Ersu karena apakah ini kan orang-orang keluarga miskin yang disubsidi selama ini kalau kemudian dayanya itu naik menjadi ribuan itu mereka membayar dengan harga kekinian gitu ya atau bagaimana ataukah mereka masih tetap mendapatkan subsidi kalau itu payung hukumnya bagaimana ini yang kemudian orang mempertanyakan nah kalau menurut seperti kata Mas Ersu tadi ini sesuatu yang Pak Jokowi rupanya pemerintahan ini kalau saya lihat ini kan memang menggenjok betul di hililnya di hilil dari produksi listrik energi listrik tersebut yaitu dengan dia misalnya dengan energi baru dan terbarukan yaitu misalnya dengan solar energi dengan panel dan sebagainya yang di ini di waduk itu dimana di Papua juga di Bali dan kemudian di Jawa Barat itu juga dilakukan begitu kan dan rupanya sebagian ini memang sudah berhasil sehingga menghasilkan oversupply dari energi listrik tersebut nah oversupply ini nah inilah yang kemudian mau dikemanakan rupanya demikian kan Mas Ersu dari ini yang sebenarnya adalah itu ya kan kemarin Pak Jokowi sudah membantah ya bahwa siapa tidak ada rencana pemerintah untuk mengkonversi atau menaikkan daya dari menghapus daya 450 volt ampere menjadi 900 di Jokowi tapi kan kemudian orang ini kabar bagus tapi sayangnya ngomong Pak Jokowi karena soal BBM Pak Jokowi juga menyatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM tahun 2022 tapi kan tiba-tiba naik hanya dalam waktu 18 hari setelah itu naik sekarang Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa tidak akan ada itu dalam tanda putih pemaksaan untuk naik kelas jadi dari 450 volt ampere 900 900 volt ampere tapi mari kita kita tunggu apakah betul seperti itu atau tidak karena kan ini rekomendasi dari banggar disitu kan dikatakan bahwa ada satu agar pemerintah keluar jebakan minyak yang kalau setiap kali naik selalu kita juga terpaksa menaikkan yang kedua itu ada persoal-perlum tadi itu problem karena surplus jadi listrik kita itu surplus tahun ini saja diberikan katanya 6 6 giga 6 giga ya ada 6 giga dan mungkin kalau ada ini penyerapannya sekitar berapa giga jadi 800 megawatt jadi kira-kira masih 5,5 giga yang masih dan tahun depan diperkirakan akan ada surplus sampai 7 giga ini kenapa karena banyak pembangunan independent power plan yang dibangun jangan lupa ya independent power plan ini punya swasta loh ya punya swasta yang tapi kemudian dia kontrak dengan PLN dan PLN itu klausulnya ini yang saya kira itu merugikan PLN karena itu take or pay itu ya jadi pokoknya lu kalau udah kontrak dengan gua lu pakai nggak pakai tetap lu bayar ambil ambil nah ini ini jadi masalah kan kemudian buat PLN ketika terjadi oversupply dia bayar terus ke independent power plan ke listrik swasta ini dia rugi gitu itu yang kelihatannya mau didorong seperti itu ya tapi jangan kemudian karena kesalahan kesalahan perencanaan seperti itu mungkin rakyat yang jadi beban kan kita yang dipaksa untuk pindah dong ke kelas yang lebih tinggi nggak usah nggak bayar deh perubahan ini tapi nanti kan tetap saja jumlah penggunaannya akan lebih tinggi dong daripada dari yang sekarang gitu dan jangan lupa banyak independent power plan itu coba cek aja banyak itu pasti punya pejabat-pejabat atau punya mantan pejabat gitu jadi selalu disitu itu ada agen moral hazard setiap kali dibalik berbagai kebijakan-kebijakan itu gitu nah ini saya kira ini sudah jadi jadi rahasia umum kita semua bahwa sekarang itu sebenarnya PLN itu sudah kerjaannya cuma manjat tiang listrik sama tarik kabel gitu karena semua dia cuma menjelaskan yang lain itu sudah disediakan oleh swasta iya betul dan swasta mana yang tidak mau mereka pasti mau investasi berapapun karena sudah ada jaminan bahwa produksinya itu pasti akan dibeli mereka tidak akan pernah merugi begitu yang merugi adalah PLN dipakai-gak dipakai lu bayar PLN-nya kan ini yang kemudian kan pemerintah kalau kita kemarin sibuk ngomongin soal oh apa ini soal subsidi yang disebut oleh pemerintah subsidi BBM gitu ya dan energi yang sampai 502 triliun kan kemudian dibongkar oleh para pengamatan enggak seperti itu itu ada biaya kompensasi kompensasinya kemana ke Petamina juga kepada PLN ya karena banyak begini-begini nih yang di dalam perusahaan-perusahaan Pak Merah itu banyak terlalu dibebani gitu oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu mereka bayar gitu iya betul dan ini memang akhirnya mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat karena akhirnya beban itu dibebankan kepada rakyat karena pembangunan hanya dilakukan di sektor hilir tanpa mempersiapkan di sektor hulu tanpa mempersiapkan sektor hilirnya untuk pembangunan penyerapan saple dari listrik tersebut termasuk misalnya begini soal kemudian didorong untuk menggunakan mobil listrik apakah fasilitas fasilitas-fasilitas untuk itu sudah tersedia gitu ya kalau gitu tiba-tiba kita mau go kalau kita membeli mobil listrik di tengah jalan apakah semua infrastrukturnya sudah tersedia belum lagi kemudian kalau ngomong ini kenapa sih ngotot banget siapa sih yang punya aki listrik di Indonesia ini pabriknya siapa sih kan orang jadi bertanya-tanya kan gitu ya pasti ini ada juga tok-tok orang-orang besar kita yang punya pabrik listrik pabrik aki listrik itu yang dia tinggal ini namanya korupsi kebijakan kan gitu dia membuat kebijakan dorong orang untuk disana dan kemudian mereka sudah jadi pemainnya disitu iya-iya betul untuk hal ini kita jadi ingat ya Pak Luhut itu kan berinvestasi ya bersama dengan Gojek karena memang mereka akan konversi juga dari kendaraan konvensional kendaraan motor konvensional saat ini terus kemudian akan diganti menjadi kendaraan listrik jadi motor listrik dan sebenarnya ini beberapa yang saya lihat kalau di Jakarta sudah ada kalau kita misalnya naik Gojek naik yang roda 2 atau itu Grab atau maupun Gojek dan kemudian suaranya itu hampir tidak ada maka artinya kita sedang menaiki motor listrik anak saya yang mengajari seperti itu oh begitu saya malah baru tahu dan kalau seandainya itu bersuara seperti biasa kendaraan roda 2 umumnya itu berarti dia belum mengganti dengan baterai listrik nah ini pemainnya adalah saya ingat Pak Luhut itu masuk ke dalam industri tersebut Pak Luhut bersama Gojek itu dia akan dia akan sekitar berapa ya investasinya 17 triliun kalau tidak salah tapi itu tahap pertama dia akan mencurahkan investasi sekitar 10 triliun nah saya tidak tahu perkembangannya untuk tahun 2002 ini apakah sudah berapa begitu ya dan itu cukup besar Mas Sersu karena itu akan menjangkau secara nasional diperkirakan akan ada sekian ribu dan kemudian yang terakhir kalau pada tahun 2002 ini dia ada acara juga mungkin sekitar bulan Juni yang lalu dengan Grab yaitu juga mendorong Grab untuk melakukan hal serupa dan Pak Luhut ini dia memang grup perusahaannya anak perusahaan dari Toba Sejahtera itu dia akan membangun dalam proses pembangunan pabrik pabrik baterai litium kalau tidak salah dan itu memang juga nantinya yang akan digunakan untuk itu dan dia juga mendorong untuk mobil listrik itu kan tadi adalah kendaraan reda dua atau motor listrik dia juga mendorong itu untuk mobil listrik itu tadi dan kemudian Pak Jokowi membuat peraturan bahwa semua kerjaan dinas nantinya harus dikonversi ke mobil listrik jumlahnya ada sekitar 1,8 juta atau berapa untuk AISM semuanya ya oke jadi inilah kadang-kadang kita itu berbagai kebijakan setelah kita usut-usut ujung-ujungnya kalau dia-dia lagi juga yang main-main yang dapat-dapat kita kan ingat dulu kayak PCR segala macam waktu kewajiban PCR ternyata oh yang main di bisnis PCR dia-dia lagi jadi memang banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ini kalau kita tidak kritisi ini adalah kebanyakan kebijakan yang moral hazard yang main ya lu lagi lu lagi itu aja dan rakyat yang selalu jadi sapi perah padahal sebenarnya kan sebagaimana amanah konstitusi kan tugas pemerintah itu adalah meseja terakat rakyatnya bukan gak mengakalin rakyatnya ya sebenarnya itu bisa boleh-boleh saja itu dilakukan ya Mas Ersu kalau seandainya kemudian itu dilakukan dengan blueprint yang benar jadi sejak hulu sampai hilir itu betul-betul ditata dan kemudian juga ada soal keadilan Pak Lulut memang mengatakan bahwa kalau seandainya itu kemudian terjadi maka itu akan memberikan kesempatan pada para UKM itu sangat besar jadi UKM yang akan terlibat dalam industri tersebut itu adalah banyak tapi kita juga tahu UKM ini sebesar-besarnya itu hanya berapa persen sih ya UKM ini cuma selalu jadi narasi aja Mbak ini kan sebagai pembenaran ya realitasnya juga enggak lah UKM selalu seperti itu itu udah klise lah narasi UKM akan mendapatkan sebesar-besarannya gitu Mbak Agi dan ini adalah ini adalah proyek tentunya yang jangka panjang kan Mas Yersu oh ya yang butuh bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena ini akan sustainability gitu ya akan berkeserangkan terus ya kita bukan mentang itu ya kita bukan mentang itu kita kita mencoba bahwa itu adalah masa depan gitu tetapi kita yang kita ingatkan adalah caranya gitu jangan dipaksakan terus kemudian ada moral hazard karena ada kepentingan karena kelompoknya udah punya itu lah makanya kemudian perlu Pak Jokowi tiga periode Mas Yersu oke oh gitu ya jawabannya disitu ya tapi Pak G baik saya kira apa kita cukup panjang nih kita ngobrol ya tadi ya kalau soal penelitian tadi soal peneliti tadi saya kira silahkan Anda ikuti aja perkembangan bagaimana tapi saya kok jadi teringat ini kayak bejavu gitu di masa lalu aja gitu kalau ada peneliti asing yang kemudian katanya memberikan penelitian jelek terhadap konservasi kita atau apa kemudian dia dicekal masuk gitu padahal menurut si Eric Mejart ini dia sendiri bilang bahwa saya gak pernah ngomongin yang jelek tentang Indonesia gitu tapi kenapa mesti saya dicekal dan sebagainya jadi sepertinya sejarahnya berulang gitu kok saya jadi terheran kenapa di masa sekarang kok masih ada langkah-langkah semacam itu itu kan namanya sebenarnya sama seperti kayak buruk muka cermin dibelah jadi kalau pun cerminnya dibelah tapi wajahnya tetap aja buruk gak akan berubah gitu nanti dia melihat di dia berkaca di di danau atau dimana di air gitu dan dia lihat wajahnya juga buruk dan dia marah lagi pada air yang disitu itu kan jadi ini yang terjadi jangan sampai terjadi semacam itu yang memang kalau terjadi hal yang buruk kata kelolanya ya diperbaiki saya kira bukan dengan cara mencekal peneliti asing gitu iya apalagi kalau peneliti itu memang jauh dari maksud-maksud politik ya nah itu dan kemudian kita khawatirnya akan menjadi isu internasional nah ini akan menyangkut kredibilitas kita juga ya oke bagi kita mesti pamit ya kita pamit mundur terima kasih atas kebersamaan Anda iya dan saya Agi Betta terima kasih atas perhatian Anda dan persamaan Anda kita akan jumpa lagi besok jangan lupa tetap salam 0% wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetap 0% selamat menikmati